Halo teman-teman, saya Glenn Radar dan kali ini kita bakalan review mainan Beyblade lagi guys ya udah di segmen mainan dan hobi karena udah cukup lama guys ya, aku udah gak review ini lagi ya karena masalah dana coy, jadi langsung aja disini kita akan mereview ini dia Beyblade Killer Dead Sighter dari Beyblade First Evolution guys ya, yang season 2 jadi seperti ini, ini aku beli di Tokopedia nih ya, harganya adalah Rp 30.000 jadi cukup murah jadi ini kawas super juga, disini kalian bisa melihat mereknya adalah TD kali ya, TD yaitu Tok Dalam aduh gak tau sih ya pokoknya TD, terus tulisannya adalah Tornado Gyro Combat coy ya, jadi langsung aja lah kita bakalan review, jadi boxnya terlebih dahulu guys ya seperti biasa, jadi kalian bisa melihat disini ada penampakan dari Killer Dead Sighter nya guys ya, disini udah evolusi kedua ini udah keren banget nih ya, ada tulisannya, Dead Killer Dead Sighter, terus ini ada penggunaan aja ya yaitu si ini, Kuro Gami Dainar teman-teman, terus kalau di bagian atasnya, disini ada untuk skillnya guys ya, jadi bagian layarnya nanti aku jelasin, oke untuk sebelah, ya kiri atau kanannya jadi kayak gini, ada partnya, sebelah sini juga ada yang kaya tadi guys ya, yaitu untuk si ability nya, si skill dari layarnya jadi dia punya attack nya, kaya Valkyrie, dan kalau liat di belakangnya disini ada empat part kaya ya, yaitu ada ini, layer Dead Sighter terus ada disc yang dua, terus untuk ring flame nya, V coy ya, ini sama kaya Valkyrie sih ya, ini flamenya terus untuk si driver nya, adalah HNS ya, yaitu Hunter kita coba liat apakah untuk super kali ini bakalan ini sama atau enggak untuk partnya kita coba langsung aja unboxing coy ya, oke oke, jadi kayak gini untuk part-partnya yang kita dapatkan dari box tadi, jadi cukup banyak nih ya nah, cukup banyak nih ya, jadi disini kalian bisa melihat, ini ada kuncinya, jadi ini ternyata untuk kunci ini guys ya itu bagian yang di layarnya tuh, yang bagian tangannya ini yang ada hurufnya tuh ya, jadi apa ya, ini pasti dulu udah yang komen, jadi makasih banget udah ngasih info soalnya pasti aku gak ngerti sama sekali coy, ini buat apa nih ya, soalnya ya hahaha kayak gini coy, aduh jadi kayak gini untuk si launchernya juga, dia dapat yang biasa, tapi warna ini ini ya warna merah hitam gini, jadi ya lumayan lah ya terus ini ada tarikannya juga terus yang paling utamanya disini ya, ada Beyblade nya guys ya, yaitu yang pertama kita polen coba bahas dari si layarnya namun jenis seperti ini kalian bisa melihat ini udah keren banget nih ya, si Ted Sighternya ada hurufnya nya, jadi seperti ini jadi dia makhluknya nih, Grim Reaper guys ya, atau penyebut nyawa jadi kayak-kaya ada sabitnya gitu tuh ya, yang bagian hitam ini terus ini ada mukanya juga ini sticker juga udah aku tempelin, dan bagian sini guys ya, yang tadi ini dia bisa gerak-gerak, jadi kayak gini nih ya, jadi kalo di anime nya dia tuh kayak, bisa double serangan gitu loh momen jadi kalo udah kena, terus kena ini lagi itu auto burst ya ya kalo di filmnya jadi ini kayak gini, jadi menurut kayak si kekuatan si sabitnya si ini lah ya Scream Reaper nya, jadi kayak gini keren banget kita coba bandingin sama ini yang lama kayak gini nih ya, berarti oh iya iya, cukup ini lah ya beda momen soalnya ini emang keren banget, jadi lebih runcing-runcing gitu lah ya kalo ini kan lebih simple nih ya jadi kayak gitu untuk si bagian part-partnya gini guys ya, yaitu yang ini di sama drivernya ini ini bener-bener kawai super cahaya, berarti ini mantep nih ya jadi kayak gini untuk yang drivernya eh driver, jadi disnya yang dua ini ini sama tuh ya, kayak yang di box tadi kayak gini momen ya ada tiga gini lah ya terus untuk bagian si flamenya ini berarti sama nih ya, kayak punya Valkyrie, Code Valkyrie yang warna merah, cuma ini warnanya ini clear biru muda gini, jadi ya lumayan lah terus untuk bagian drivernya guys ya, yaitu yang tadi hunter jadi kayak gini ya, itu clear ungu, ini keren banget sih dan untuk bagian bawahnya nih ya guys ya, disini kayak metal gitu coy jadi bikin ini bawahnya jadi ini tapenya attack, aduh aduh ngeblur kayak gini, gak basah, nah jadi kayak gini ya, ini cukup keren lah ya jadi langsung aja kita coba rangkap jadi dari ininya dulu jadi untuk pasang ininya tadi gua udah coba, nah dia kayak lebih ini kisah, lebih longgar jadi kalo dipasangin dia tuh bisa diputar ke kanan atau ke kiri coy jadi bisa ngunci gitu dia jadi gak kayak yang lain yang pas aku ini pasang dia tuh langsung ngunci gitu jadi emang udah ini sih udah seret coy, si ininya flame nya kayak kita pasang ah gila, alot ya jadi kayak gini guys ya, untuk penampilannya waduh keren banget coy jadi ini udah sama nih, berarti ini gawek super yang mantap coy wah gila keren jadi kayak gini oke mungkin apa ya kita coba langsung test aja kali ya mungkin di stadium nya karena cuma gini doang playblade nya jadi apa ya udah dibahas lagi coy, oke oke sini dia untuk playblade stadium nya udah siap nih ya jadi kita langsung aja ini ke spin test, jadi langsung aja 3 2 1 go shoot oke jadi karena attack jadi dia apa ya gerak gerak gitu ya jadi yah gue cukup suka sih ya yang attack kayak gini tapi ini karena ada ini yang cendolan di tengah arena jadi agak susah guys ya jadi kalian liat ini juga muternya ga terlalu lama sih jadinya, aduh sebuah ini emang agak ganggu sih emang lagi di sini nya ya kira 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 itu dia ya ini juga cukup berat sih tadi jadi ga terlalu lama muternya oke mungkin langsung aja kita coba battlein sama ini kali ya yang lain oke semungkin aku coba battlein sama ini ya yaitu si satan moon dan bagi kalian yang ini pengen review babyblade nya tuh terus lanjut kalian bisa klik link donate aja di bawah nanti aku kasih link biar support gitu jadi review babyblade ga ketunda-tunda tuh ya jadi ga kayak kemarin berapa bulan terus baru beli lagi jadi ya gitu guys ya jadi biar support dana juga oke langsung aja kita coba battlein 3 2 1 go shoot gila coy aduh itu emang agak ganggu sih bagian ini ya atuh kalah coy aduh ini nyanya ganggu banget coy oke biar tutup kalah coy aduh kalian mungkin di video denis ya mungkin nanti di next battle aja lah ya oke oke semuanya sekian di video kali ini jangan lupa like, comment, share, tontonnya subscribe dan share ke temen kalian yang suka nonton byblade juga ya saya yang suka yang suka koleksi byblade juga ada kebalik-balik coy oke mungkin bagi kalian yang ini tadi apa yang mau ngedonate atau ya support guys ya kalian bisa tonton aja ada link di bawah biar bisa review byblade terus coy oke sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye